Intro Oke, kembali lagi di Dolanan Channel Kali ini kita mau lanjut lagi nih Untuk tutorial berikutnya ya Dimana sebelumnya Kalian sudah Men-setting Menggunakan SCS Brander Tool Kemudian kalian sudah coba Export dan juga Pack Mode Nah, disitu sudah Keluar di Folder Mode nya ya Nah, untuk Tutorial kali ini Yang mungkin Belum Setting ya, bisa Lihat tutorial Video saya di video sebelumnya Untuk setting SS Blender Tool nya Nah, untuk kali ini Kita ingin lebih fokus ke Kita import Edit dikit Di Blender Kemudian kita Pack Mode Dan kita coba di game Apakah akan Berhasil atau tidak Seperti itu Nah, langkah awal Seperti biasa Ini saya nyalain dulu ya Screencast Biar Disini ntar Kelihatan apa aja sih Yang saya Tekan gitu Oke Sampai sini Jangan lupa Untuk Awal ini Pastikan nih SCS Project Base Pad nya Sudah kalian setting Ke folder Yang kalian nanti gunakan Untuk Mengekstrak file Yang mau diimport Disini Jadi Di folder ini Nanti yang kita ekstrak itu Keluar semua Disini Oke, langsung aja Kita Import Untuk file nya Kemarin Kita Makenya Bottom grill Ya Oke Kali ini Coba kita Export Bottom grill Punyanya DAF Oke Kita tunggu Nah ini Untuk Model nya Sudah masuk ya Nah disini Bisa kita lihat Sudah berhasil Mengimport Kita lihat juga Disini nih Import Completed Nah setelah Disini Selesai Kalian Bisa Apa namanya ya Mengedit Atau Menambahkan Misalnya ini Mau ditambahin Besi Kesini Atau mau Dikasih Apa lah Aksesoris Lain disini Itu Terserah kalian Yang mau edit Seperti apa Intinya disini Saya akan coba Untuk Import Edit 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 Ininya Model nya Terus kita coba Pack mode Dan coba Digain Oke setelah Ini Semua Kita coba Edit dikit ya Kita geser aja nih Posisinya Kedepan Segini Kalau udah Jangan lupa Untuk model Model yang ini Model yang Kodenya Seperti ini nih Model mesh Itu Diklik Terus Ctrl A Apply Location Jadi ketika kita Merubah lokasinya Langsung Ctrl A Apply Location Kita Rotasi ya Apply Rotation Mungkin Seperti itu Nah setelah Selesai Sampai Sini Biasa nih Kita klik Di Root nya Root nya disini Jadi jangan disini Atau disini Pastikan klik Disini Kemudian Kita Klik Yang Tanda Print ini Nah untuk Grill edit Grill edit Oke Jangan lupa Ini di clean Kemudian kita Klik Pack mode Kita tunggu Sampai Ada Notifikasi disini Berhasil Ini Conversion finish Kemudian Ini Nah Nah pastikan Ini ya Untuk Conversion Tool nya Sudah disetting Nah jika Sudah Kita lihat Nah ini Packing done Mood pack To Mood Ini grill Oke selanjutnya Jika udah Oke kita Coba Running Di game nya ya Kita coba Running Di game Oke kita Tunggu Jadi nanti Di game Itu Pasti Jika Mood kita Berhasil ya Maka dia Akan Posisinya Tadi kan kita Majuin tuh Nah pasti di game Nanti dia Posisinya Akan Berubah Maju Kedepan Nah mungkin Kita lihat aja Nih Oke guys Kita udah masuk Di game nya nih Untuk langkah awal Seperti biasa nih Untuk Mood manager nya Di aktifin dulu Nah kita Lihat disini nih Udah masuk ya Grill edit Grill edit Oke kita aktifkan Mood nya Udah aktif Confirm Oke Kemudian Kita masuk Oke setelah masuk Kita coba disini nih Jadi Kita coba yang Hekel ini Jadi Kalau kita bikin Mode apa Kita bisa coba Disini Eksperimen Nah tadi kan kita Ngedit Yang Bottom grill Buat daft Nah kita Edit nya ya Cobanya Pake Truck daft Kita tadi Bottom grill Bottom grill Yang Keempat Yang model Ini Tadi Kalau gak salah Nah Kita lihat Teman teman Disini Nah ini Posisinya Udah di depan Sesuai yang Kita edit Tadi Nah jadi Sampai sini Kalian Sudah Bisa Mengimport Model Kemudian Mengedit Pack mode Dan dicoba Digame Hasilnya Seperti ini Mungkin Selamat Buat teman teman Yang udah Nyampe sini Yang mungkin Yang belum bisa Mari kita Terus belajar Bareng Kalau ada Kendala apa Silahkan sharing Tanyakan di Kolom komentar Ataupun Bisa langsung Ini ya Ke Instagram saya Ada disitu Nah Mungkin Itu aja Guys Untuk Video kali ini Mungkin Nanti Untuk Selanjutnya Ini kan Cuman edit Dasar doang Ya Cuma Mindahin Doang Mindahin Emang Maksudnya Merubah Posisi Dari Grillnya itu Nah mungkin Nanti Nextnya Saya akan Coba Nanti Akan kita Coba Tambahin Mungkin Misalnya Kita Tambah Kubus Kubus Di sini Misalnya Nah misalnya Kita tambah Kubus Seperti ini Kita Kecilin Nah ini Nah ini Nah ini Kita Mau tambahkan Di sini Misalnya Di sini Sama di Sebelah sini Satu Mungkin Nanti Nah kita Nanti coba Edit lagi Gimana cara Ngasih materialnya Gimana Cara Biar bisa Kebaca Di game Nah itu Nanti kita Lanjutkan Di next tutorial Mungkin Sekian aja Tutorial Dari saya Jangan lupa Di Klik Like Jika kalian Suka video ini Kemudian Share ke teman-teman Kalian Biar kita Sama-sama Belajar ya Mungkin Itu aja sih Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh